Karena memang faktor ketokohan itu kan, tokoh yang dipilih itu kan juga masih sangat dominan. Selama ini dalam pilpres, orang memilih presiden itu masih hampir 70% karena faktor ketokohan yang mencalonkan. Dan yang lain-lain tadi adalah faktor kabungan. Dan bagi saya, mesin partai yang sedang bekerja di Jawa Timor ini karena kan konsentrasinya terbelah ya. Antara harus menang pilak ataukah menang pilpres. Dan saya melihat tidak terlalu linier antara dua komponen itu. Jadi bagaimana dibayangkan PKB, BDIP cukup dominan dipilih tetapi hasil dari pemilihan pilpresnya mungkin bisa kita katakan tidak maksimal.